Halo para colikin dan colikitis kalian, apa kabar Joe? Kali ini Iron Man akan meringkak sebuah cerita film yang berjudul Fair Game. Film ini rilis tahun 2010 dan mengambil latar cerita tentang konspirasi terhadap Saddam Hussein oleh Amerika. Cerita film ini sebenarnya hampir milik dengan film Green Zone yang juga sudah saya ringkas, udah lama banget itu. Bedanya film Fair Game ini dari sisi intelijennya, sedangkan Green Zone sendiri adalah situasi di lapangan yang dialami oleh pasukan khusus Amerika. Yaudah sebelum lanjut, silahkan di subscribe dulu channel ini. Terima kasih jika sudah, mari langsung kita ke ringkasan cerita filmnya. Film dimulai di Kuala Lumpur, Malaysia, saat seorang wanita bernama Jessica McDowell mendatangi kantor seorang pria bernama Mr. Tabir. Tapi karena Mr. Tabir sedang sibuk, pegawai di sana meminta Jessica untuk menunggu. Di ruangan itu juga ada seorang pria yang mengaku sebagai keponakan Tabir yang juga sedang menunggu pamannya. Hari itu Tabir ternyata tidak akan datang ke kantor karena ada pesta di rumahnya. Pria ini lalu mengajak Jessica ke pesta itu untuk menemui Tabir dan mereka pun UTW. Tapi di tengah perjalanan... Ternyata Jessica bukanlah Jessica. Maksudnya gini, Jessica hanyalah nama samarannya karena nama asli dia adalah pelari Pelam Wilson. Pelari merupakan agensi EE yang sedang menyamar. Dia ternyata mengawasi Tabir karena dicuriga menjalin bisnis dengan pria bernama Abu Dhamarkand. Abu Dhamarkand menjalin kontak dengan salah satu kelompok teroris melalui bantuan salah satu agensi Pakistan. Tabir dan Omar ini sedang mencari bahan pembuat senjata. Jessica mengatakan kalau dia membutuhkan semua informasi tentang Tabir, mulai dari kontak hingga pengirimannya. Jessica meminta Hafiz mencari semua informasi itu dan dia berjanji akan membantunya. Hafiz nanti akan mendapatkan telpon setiap jam 8 pagi untuk menawarkan paket cleaning service. Dan Hafiz akan meminta dia datang tiga kali seminggu. Permintaan itu pun tidak bisa ditolak oleh Hafiz. 7 Oktober 2001, Valery sudah berada di Amerika dan saat itu sedang nongkrong dengan teman-temannya. Tapi bukan temannya di CAA. Di pertemuan itu juga ada suami Valery yang bernama Joe Wilson. Pertemuan itu malah membuat Joe kesal karena salah satu dari teman mereka yang bernama Jeff terlalu menuduh kalau teroris itu adalah Islam. Dan Joe tidak sependapat dengan argumen itu. Disclaimer dulu kita disini ya Joe. Kalau teroris itu tidak ada hubungannya dengan agama manapun, termasuk Islam. Berkat informasi dari Hafiz, Valery berhasil mendapatkan rute pengiriman tabir yang akan melewati jalur perdagangan bebas Dubai. Rekannya yang bernama Jay kemudian memanggilnya untuk menemui bos mereka karena ternyata Valery akan ditarik ke tim satuan tugas untuk operasi Iraq. Dan Valery akan memimpin operasi tersebut. Tugas itu datang langsung dari kantor wakil presiden. Sebagai pemimpin operasi, Valery pun dibebaskan memilih timnya sendiri. Operasi itu dijalankan karena Amerika meyakini kalau pemimpin Iraq sahan itu, yaitu Saddam Hussein memiliki WMD, Weapon Mass Destruction, atau senyata pemusnah masal. Jack mengatakan kalau DAA telah merilis laporannya mengenai status senyata yang dikembangkan oleh Iraq. Namun Winpeg tidak mempercayainya yang membuat keributan di kantor presiden. Nanti kita jelaskan maksudnya. Jack meminta Valery memujuk Joe untuk membantu mereka. Joe ini ternyata bukan orang semarangan. Karena dia pernah menjadi duta besar untuk beberapa negara timur tengah dalam waktu yang cukup lama. Sebelum akhirnya dia pensiun dan sibuk mengurus anak kembar mereka. 19 Februari 2002, Joe akhirnya mendatangi kantor CAA untuk bertemu dengan Jack dan timnya. Jack menjelaskan kalau mereka mencurigai Iraq dan Nigeria melakukan kesepakatan untuk jual beli yellow cake uranium. Yellow cake uranium adalah konsentrat yang terbuat dari biji uranium yang digunakan untuk membuat senjata. Transaksi itu sendiri tidak main-main, karena Iraq diyakini akan membeli sebanyak 500 ton biji uranium yellow cake. Joe sendiri sering mengunjungi Nigeria saat dia menjadi duta besar Kongo. Jack memintanya melakukan penyelidikan dan Joe pun terbang menuju Nigeria. Di sana dia menemui temannya, mantan Perdana Menteri Nigeria yang bernama Mayati. Sementara itu di kantornya, CAA terlibat perdebatan dengan Joe Tanner dari Winpeg soal duga nuklir Saddam Hussein. Tanner meyakini Iraq memang mengembangkan bom nuklir karena pada musim panas 2001, Iraq berusaha membeli 600 ribu bahan uranium 7075, tabung aluminium 76 yang diproduksi di Cina. Berdasarkan spek tinggi tabung itu, Winpeg menyimpulkan kalau itu akan digunakan untuk pengayaan uranium, dan bisa dipastikan Saddam Hussein memang membuat nuklir. Tabung aluminium itu sendiri cocok dengan yang pernah dikembangkan oleh ilmuwan Jerman yang bernama Gennart Zippe di tahun 50-an. Karena itu Winpeg sangat yakin dengan analisa mereka. Namun CAA meragukan pernyataan tersebut, karena menurut CAA, desain tabung itu dua kali lebih panjang dari milik Zippe dan juga lebih tebal. Mereka juga mendapatkan informasi kalau tabung itu digunakan untuk membuat roket alteri, tapi Tanner tetap ngotor dan mengatakan kalau tidak ada satupun dari mereka di ruangan itu yang pernah melihatnya. Valery akhirnya mengatakan kalau dia sudah pernah melihatnya. Kejadian itu saat dia dicegat di Yordania untuk membeli sampel produk itu yang kemudian malah dikirim ke Winpeg. Kena lho kan? Tanner pun langsung mati kutu mendengar pernyataan mereka. Sementara itu, Joe berhasil menyelesaikan penyelidikannya setelah mengunjungi dua tambang uranium milik Nigeria. Tambang itu hanya berfungsi satu, yang dikelola oleh anak perusahaan Perancis bernama Kogema yang dikendalikan bersama Jepang dan Jerman. Sedangkan satunya lagi sudah tidak beroperasi. Joe berkesimpulan kalau tidak mungkin Nigeria melakukan penjualan dengan jumlah yang besar kepada Irak, yaitu 500 ton yellow cake. Karena itu akan meningkatkan produksi tahunan mereka sebanyak 40% dan itu akan dengan mudah ketahuan. Kalaupun mereka mampu menyediakannya, prosedurnya pun cukup rumit karena laporannya harus ditandatangani oleh Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertambangan. Oke lah mereka bisa melakukan penyelundupan, tapi itu akan membutuhkan kenderaan yang besar untuk membawanya. Hal itu jelas akan dicurigai oleh masyarakat sekitar yang tidak pernah melihat kenderaan seperti itu di area tersebut, dan pemerintah pun pasti akan mengetahuinya. Apalagi selama ini Nigeria mendapatkan bantuan terliliunan dari Amerika, mustahil mereka mau melakukan kompromi dengan Irak. Laporan itu disampaikan oleh Joe kepada CEE, tapi karena ini baru dari satu sumber, mereka harus membandingkannya dengan sumber lain dan menganalisa data tersebut. Yang sebenarnya Joe sudah mewanti-wanti mereka, kalau memang itulah faktanya. Valarie kemudian datang ke Cairo untuk menemui seorang ilmuwan bernama Profesor Badawi. Saat itu Valarie memakai identitas ilmuwan bernama Dr. Herbert. Badawi ternyata identitas palsunya, karena pria ini bernama Dr. Harif Al-Falari, yang lahir di Basrah dan dia pernah memimpin fasilitas nuklir Osirak. Tujuan Valarie menemui Harif untuk mendapatkan nama rekan-rekan dia yang bekerja di fasilitas nuklir tersebut, dan Valarie berhasil mendapatkannya setelah menggetak sang ilmuwan. 28 Juni 2002, kepala kantor staf wakil presiden yang bernama Skuter Lipi mendatangi CEE untuk meminta informasi yang berkaitan dengan penyelidikan tentang dugaan nuklir Saddam Hussein. Sementara itu, Valarie pergi menemui seseorang yang bisa membawa mereka masuk ke fasilitas nuklir di Osirak. Dia bernama Dr. Zahara Hassan. Dr. Zahara memiliki abang yang bekerja di fasilitas nuklir tersebut, yang ternyata dia baru bertemu dua kali dalam 25 tahun terakhir. Valarie berjanji kepada Zahara kalau mereka akan membantu abangnya yang bernama Ahmad Hassan mendapatkan pekerjaan, tempat tinggal, dan tentu saja keamanan di Amerika. Dengan begitu, mereka bisa bertemu setiap hari. Saratnya, Zahara harus membantu mereka memberikan beberapa pertanyaan kepada Ahmad. Zahara sendiri akan dikirim ke sana dengan menyamar akan mengunjungi abangnya. Di tempat lain dalam sidang PBB, Amerika dengan tegas mengatakan kalau selama ini Irak memiliki WMD dan meminta mereka segera menghancurkannya atau dunia akan bertindak. Apa yang disampaikan oleh pemerintah Amerika jelas bertentangan dengan temuan CEE. Analis mereka yang bernama Paul menemui skuter Matic tadi untuk meluruskan kekeliruan mereka soal data tersebut. Tapi skuter berdali kalau di tahun 1991, Irak juga memperkaya uranium dengan spek tinggi yang ditemukan saat Amerika menyerang Irak dan tidak satu pun dari CEE yang menyadari itu. Skuter bertanya apakah Paul yakin 100% kalau tabung aluminium yang mereka pesan tadi tidak akan digunakan untuk membuat nuklir. Tapi Paul beralasan dalam dunia intelijen tidak ada yang namanya 100% off. Dan skuter menjadikan itu sebagai pembenaran dari tuduhan mereka terhadap Irak karena CEE sendiri tidak yakin dengan data mereka. Suatu hari sebelum Valary berangkat untuk misi menemui Ahmad, abangnya si Zahara tadi, dia sempat mendapatkan protes dari Joe yang merasa seperti si orang dudah karena jarangnya pertemuan mereka. Tapi kelukesah Joe berhasil diredakan dan mereka beradu mulut. Valary saat itu akan menuju Baghdad. Mereka sempat transit di Amman untuk menyusun rencana agar Zahara bisa menemui Ahmad tanpa dicurigai dan mereka berhasil melakukannya. Zahara akhirnya bertemu dengan Ahmad. Mereka kemudian pulang ke rumah dan Zahara bisa melepas rindu setelah sekian tahun tidak bertemu dengan keluarganya. Zahara akhirnya memiliki kesempatan berbicara dengan kakaknya untuk menanyakan tentang proyek nuklir Irak. Seperti yang ditemukan oleh Joe, Ahmad berkata kalau proyek itu sudah dihentikan sejak tahun 1990 karena Amerika menghancurkannya. Harusnya Amerika sudah mengetahui itu karena Irak sendiri tidak memiliki onderdeel carangan. Ahmad sekarang hanya bekerja di pabrik pengembangan pupuk yang mana Amerika sendiri juga sudah mengetahui itu. Laporan itu kemudian disampaikan kepada CEE. Valery pun mengajak Jack dan Bill untuk memberitahu Jim, komandan mereka. Semua informasi yang diberikan oleh Zahara sama dengan apa yang didapatkan oleh Joe. Menurut data mereka, tiga ilmuwan sudah memberikan keterangan yang sama bahwa tidak ada yang namanya pengembangan WMD di Irak. Mereka menganggap bahwa gedung putih semakin tidak terkendali dengan menghidangkan ceri mentah kepada Per sebagai faktanya dan CEE lah yang diminta mengkonfirmasi itu. Logikanya gini, gak mungkin kan CEE membantah pernyataan pemerintah mereka sendiri. Kalau tidak membenarkannya, mereka harus diam dan menyembunyikan kebenarannya. Nah ini namanya politik berengsek, bro. Ini juga lah yang menjadi alasan perseteruan DEE dan Winpack tadi. Karena DEE tidak menemukan adanya proyek WMD, sementara Winpack bersikuku kalau WMD itu memang ada. Gedung putih akhirnya melakukan kompresi first kalau intelijen mereka menemukan adanya senjata WMD di Irak. Joyang saat itu baru selesai memberikan seminarnya melihat berita itu saat dia berada di bandara. Valery dan CEE pun melihat itu dan tidak ada yang bisa mereka lakukan saat presiden menyatakan mereka akan melakukan penyerangan terhadap Irak. Atas perintah langsung dari gedung putih, pasukan Amerika melakukan penyerangan terhadap Irak melalui darat dan udara. Saat itu Ahmad dan keluarganya beruntung dan masih hidup. Dia sedang menunggu evakuasi dari Valery yang sudah berjanji memberikan suaka politik ke Amerika. Amerika sendiri memprovokasi rakyat Irak agar menggulingkan Saddam Hussein dengan menyebarkan kertas yang bertuliskan, dia hidup dalam kemegahan saat keluarga kalian berjuang untuk bertahan hidup. Dan di sana terlampir foto Saddam Hussein. Valery masih berusaha untuk membuktikan kalau WMD tidak pernah ada. Dia mencoba meminta bantuan Bill agar bisa membawa para ilmuwan yang dituduh terlibat dalam proyek WMD itu ke Amerika dan membuat pengakuan kalau WMD memang tidak pernah ada. Tapi karena itu tidak menguntungkan mereka, Bill tidak bisa membantunya. Ahmad kemudian menghubungi Valery untuk menaiki janjinya yang akan membawa dia ke Amerika. Saat itu Valery hanya mengatakan kalau dia masih mengusahakannya dan meminta Ahmad untuk menunggu. Joe sendiri mencoba menghentikan penyerangan oleh Amerika ke Irak itu dengan menghubungi temannya yang bernama Pete. Dia berkata kalau tidak ada yang namanya proyek WMD dan Joe memiliki kontak yang bisa dipercaya. Tapi Pete berkata sebagai teman, dia meminta Joe untuk tidak melakukan apapun. Mendengar perkataan temannya itu dan melihat Valery yang semakin putus asa dengan apa yang telah terjadi. Joe akhirnya nekat menulis artikel yang mengatakan jika tidak ada kesepakatan pembelian yellow cake antara Nigeria dan Irak. Dia lalu mengirimkan artikel tersebut ke New York Times. Berita itu pun langsung viral dan membuat kekaduhan. Gedung putih sendiri terpojok menghadapi artikel yang tulis oleh Joe itu. Scooter mengatakan kalau mereka harus mencoba memutar cerita. Gedung putih pun membuat langkah membongkar identitas Valery dan mengirimnya ke surat kabar. Di sana diungkapkan kalau Joe hanyalah seorang pensiunan diplomat dan tidak bekerja untuk CIA. Yang bekerja untuk CIA adalah istrinya pelari plan. Terbongkarnya identitas Valery itu jelas membuat keamanan baik dia maupun keluarganya terancam. Karena berita itu sendiri juga sudah tersebar ke luar negeri. Dia kemudian meminta pengamanan kepada CIA. Tapi agensi seolah berlepas tangan karena tidak bersedia dengan alasan yang bertele-tele. Valery juga diminta menanda tangani surat pernyataan yang belum kita ketahui isinya. Bahkan Jack sendiri pun sudah tidak lagi memihak Valery karena sudah tidak bersedia membantunya saat Valery ingin menghubungi Ahmad dan beberapa ilmuwan yang jadi sumbernya di perbatasan Baghdad. Saat itu Bill memanggilnya untuk mengatakan kalau sekarang semua operasi yang pernah ditangani oleh Valery sedang ditangguhkan dan dia tidak lagi memiliki akses baik ke aset ataupun agen lapangan yang pernah dia kendalikan sebelumnya. Valery benar-benar bukan lagi bagian dari CIA. Sekembalinya ke rumah, Joe mengatakan kalau ada undang-undang tahun 1982 yang mengatakan adalah sebuah kejahatan kalau pemerintah membuka jati diri agen mereka. Apabila ketentuan itu dilanggar, maka akan dikenakan denda 50 ribu dolar dan ancaman penjara maksimal 10 tahun. Tapi kata Valery, udahlah Joe, nggak usah bahas itu sekarang. Yang kita lawan itu gedung putih, nggak mungkin bisa kita mengelahkan mereka kalau soal aturan. Joe lalu mengatakan kalau dia mendapatkan tawaran dari TV untuk melakukan wawancara eksklusif dan Joe akan tampil untuk membuka kebenarannya meski Valery sudah berusaha melarangnya. Terbongkarnya identitas Valery itu membuat perhatian semua orang-orang yang mengenalnya. Ada yang takut, tapi ada juga temannya yang menganggap itu keren karena dia agen mata-mata. Ya kali kerennya wah taruhannya. Hal itu membuat semua orang sekarang mengenal Valery. Kemana dia pergi, semua orang memperhatikannya. Bahkan dia mendapatkan telpon setiap hari dari seseorang yang tidak dikenal yang mengancam akan membunuh dia dan keluarganya. Ancaman itu jelas membuat Valery semakin parno. Malam harinya Zahara datang untuk menanyakan keberadaan Ahmad karena dia tidak bisa menghubungi kakaknya. Apalagi sekarang semua kolega Ahmad telah dibunuh dan Zahara berharap kalau Ahmad disembunyikan di tempat yang aman oleh si AE. Tapi Valery berkata jujur kalau mereka tidak mengetahui keberadaan Ahmad. Valery pergi menemui Jack karena ternyata si AE lah yang telah membunuh rekan-rekan Ahmad tersebut. Atau tepatnya mereka mengirimkan informasi kepada Mossad lalu Mossad yang mengeksekusinya. Sementara itu, Joe terus mondar-mandir keluar masuk TV untuk tampil di acara free t-show. Dengan tujuan mencari keadilan dan meminta bantuan Departemen Kehakiman. Secara perlahan, Joe mulai mendapatkan simpati dan dukungan dari banyak orang. Akibat ulahnya itu yang berkeluar-keluar di media, FBI pun langsung turun tangan menyelidiki kebocoran identitas Valery. Tapi di sisi lain, Valery mendapatkan nasihat dari Jim agar meminta Joe berhenti berkeluar-keluar di TV. Karena yang mereka lawan adalah gedung putih yang sangat powerful. Valery yang dari awal memang sudah tidak setuju dengan langkah Joe termakan omongan Jim dan dia menyalahkan Joe atas situasi yang terjadi. Dia meminta Joe menyadari kalau mereka tidak akan menang melawan gedung putih. Namun Joe tidak mau menyerah untuk mendapatkan keadilan. Dia berujar, kalau aku jadi kamu, akulah yang akan berteriak paling keras melawan ketidakadilan atas jasa kamu melayani negara ini. Namun semua usaha Joe seakan sirna saat Komite Seleksi Intelijen merilis hasil penyelidikan mereka yang lebih dari 500 halaman. Di halaman 39 terdapat pernyataan memorandum Valery yang mengatakan kalau intinya itu Joe emang sengaja dikirim ke Nigeria atas permintaan Valery karena dia kenal beberapa mantan menteri dan duta besar. Padahal selama ini itulah yang diperjuangkan oleh Joe untuk mendapatkan simpati. Karena memorandum itu orang akan menganggapnya sebagai seorang pembohong. Mereka pun akhirnya cekcok. Memorandum itu sendiri adalah surat yang ditandatangani oleh Valery saat dia akan pergi tadi. Joe sendiri mulai kehilangan simpatik dari wartawan. Dia dicap sebagai pembohong dan dianggap antik demokrat, orang sayap kiri. Hubungan dengan Valery pun makin tidak harmonis. Malam itu mereka pisah ranjang dan besoknya Valery pergi ke rumah orang tuanya. Joe sendiri semakin kesulitan menemukan wartawan yang mau mewawancarainya. Kalaupun ada yang bersedia, ada wartawan lain yang mengompori mereka jika Joe selama ini berbohong. Di tempat lain, Valery merasa kalau pernikahannya sudah tidak bisa lagi dipertahankan. Dia curhat mengenai masalah itu kepada ayahnya. Ayahnya memberikan nasihat kalau dia dan ibunya dulu juga sempat bertengkar. Terlibat cekcoklah pokoknya. Dia mengatakan kalau Joe adalah anak yang keras kepala dan dia akan memperjuangkan apa yang menurut dia benar. Ayahnya berkata kalau semua keputusan itu sekarang ada di tangan Valery. Tapi ayahnya meminta Valery untuk tidak boleh melupakan bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah terhadap mereka juga salah. Esok harinya, skuter Lipi akhirnya ditetapkan oleh FBI terlibat dalam kebocoran identitas Valery. Hal itu menjadi pemerintahan hangat dan disaksikan oleh semua orang termasuk Valery. Tapi bagi Valery dan Joe, penghentian sementara tidak cukup karena skuter Lipi pasti tidak akan dibawa ke pengadilan. Valery akhirnya menyadari apa yang selama ini diperjuangkan oleh Joe. Dia kembali ke rumahnya untuk menyampaikan permintaan maaf. Joe pun ikut meminta maaf karena sudah menyebabkan kekacauan dalam hidup Valery. Valery berkata pemerintah boleh menenggut karirnya, tapi tidak dengan pernikahannya dengan Joe. Mereka pun akhirnya sepakat untuk melakukan perlawanan secara bersama-sama. Joe kembali melakukan seminar untuk mendapatkan kepercayaan mahasiswa. Dia mengatakan bahwa apa yang telah terjadi bukan untuk mengancam identitas dia ataupun istrinya, tapi justru mereka semua, yaitu warga Amerika. Sementara itu Valery datang ke sidang Komite Seleksi Intelijen untuk memberikan kesaksiannya. Valery pun diambil sumpahnya lalu mulai memberikan keterangan. Di akhir film ini kita diperlihankan kepada sosok Valery Flem Wilson yang asli. Valery mengatakan bahwa dia melayani negaranya dengan sepenuh hati dan cinta. Dia menjalankan misi rahasia ke berbagai negara untuk mengumpulkan informasi demi keamanan dan stabilitas negara. Valery pun berkata kalau dia mencintai pekerjaannya karena dia mencintai negaranya. Hingga akhirnya 14 Juli 2003, identitas dia dibongkar dan filmnya tamat. Sekadar informasi buat kalian yang belum tahu, film ini dibuat berdasarkan buku yang berjudul Fair Game My Life is a Spy My Betrayal by The White House yang ditulis oleh Valery Flem. Film ini mirip-mirip dengan film Nothing But The Truth, tapi film Fair Game diklaim lebih berani dengan menggunakan nama asli untuk semua karakternya. Dengan begitu, film ini disampaikan dengan rasa yang lebih meyakinkan. Kenapa nggak dari awal Valery melawan pemerintahan? Valery itu adalah agensi AEjo. Dia dilatih untuk tidak membuka identitas atasan mereka. Jadi Valery menerapkan semua ilmunya di masa pelatihan itu meski dia dikhianati oleh negaranya sendiri. Hingga akhirnya dia mengambil keputusan karena sadar bagaimanapun juga, dia tidak akan mungkin jadi bagian dari AEjo lagi. Pesan moral dari film ini, jangan takut untuk melawan oknum yang berkedok pemerintahan kalau NTNT nggak mau jadi korban kekuasaan. Ungkapkan aja apa yang salah dan nyatakan apa yang menang. Yaudah, segitu aja bacotan kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Admin pamit, sampai ketemu di next video dan Assalamualaikum. Terima kasih sudah menonton.